Intro Selamat bertemu kembali di Zintronik Channel Pada diskusi kali ini, yang akan kita diskusikan, topik yang akan kita diskusikan adalah Sistem Kendali Umpan Balik atau Feedback Tadi ya kita sudah banyak membahas mengenai awalnya sistem kendali yang terbuka ya Jadi ini tertutup, ada suatu Umpan Balik atau Masukan Bali Jadi nanti kita lihat ya, istilah-istilah ini sambil kita diskusikan maka akan dengan jelas apa yang dimasukkan Jika salah satu keluaran atau sebagian dari keluaran dikembalikan ke sisi masukan Dan digunakan sebagai bagian dari masukan sistem Maka hal itu dikenal sebagai Umpan Balik Umpan Balik memainkan peran penting dalam rangka meningkatkan kinerja sistem kendali Dalam diskusi kali ini akan dibahas jenis membalik dan efek Umpan Balik Dimana jenis membalik itu ada yang positif dan ikatin Kalau Anda tahu cara kerja sebuah termokontroller ya Maka kita akan lihat ya Termokontroller itu akan memberikan Umpan Balik positif Apabila temperatur berum sampai pada temperatur yang di 7 Dan akan memberikan Umpan Balik negatif kalau temperatur tersebut sudah tercapai, melebihi Jadi harapannya adalah bahwa termokontroller itu akan mencapai temperatur yang paling tepat Oleh sebab itu, ketelitian amat diharapkan terjadi Umpan Balik positif Umpan Balik positif menambahkan masukan referensi, RS ini ya Masukan Jadi ini adalah lambang dari pemasukan Memasukkan ke Apa yang disebut dengan G ini, gain untuk loop terbuka ya Jadi gain ini Jadi kalau ini ada masukan langsung kemari Jadi langsung kita mendapatkan hasil CS ini Tetapi kalau misalnya ada Umpan Balik, maka ini tempatnya disini Jadi ditambahkan, gain Gain itu adalah masukan Yang akan nanti mempengaruhi di gain loopnya ini ya Untuk mendapatkan hasil DCS ini Untuk saat ini pertimbangan fungsi alih Sistem kendali Umpan Balik positif adalah ini Di mana T itu fungsi transfer atau gain Gain keseluruhan Jadi Dari sistem kendali Umpan Balik positif Jadi kita lihat T ini Fungsi transfer gain keseluruhan ini Masukan keseluruhan ini Kalau dia negatif, maka dia akan makin besar hasilnya Jadi disini 1 main GH Mereka dia akan kecil ya Akannya Sehingga T nya menjadi lebih besar Ini itu sebabnya Ini disebut sebagai Masukan positif G adalah gain loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi Misalkan kita anggap bahwa ini terbuka Maka G itu adalah gain loop terbukanya Nah, adalah gain dari jalur Umpan Balik Yang merupakan fungsi dari frekuensi Umpan Balik negatif Ya Umpan Balik negatif mengurangi kesalahan Antara masukan referensi Ya, dan keluaran sistem Misalkan referensi sudah Memberikan masukan dan hasilnya melebihi Ya Maka Sistem ini Sistem Gain dari Umpan Balik itu harus mengurangi Ya Jadi mengurangi Sehingga mungkin Yang terdapat disini adalah Setelah masuk ke gain ini Tidak terjadi perubahan Misalkan naikkan temperatur Ya Jadi temperatur harus tahan Kalau lebih terlalu tinggi Gain nya dikurangi Ya Seperti yang Tadi sudah didiskusikan bahwa Yang disebut gain itu adalah fungsi dari frekuensi Ini juga fungsi frekuensi Ya Tadi ini tandanya adalah Min Negatif Fungsi alih Sistem kendali Umpan Balik negatif Ya Adalah ini Ya Kita lihat ya Kalau ini Apa Kalau Ini disebut negatif Kalau Ini Kalau plus Hasil akan semakin besar Ya Sehingga Pembagiannya T nya semakin kecil Kalau dipersebar semakin besar T nya semakin kecil Ya Sehingga kita lihat bahwa Gain keseluruhan Gain keseluruhannya itu Untuk negatif itu semakin kecil Ya Berarti dia Apa Memberikan masukan gain yang lebih kecil Ya Arti yang mengurangi Ya Apalagi kalau gain nya itu lebih kecil daripada RS nya Ya G adalah gain loop terbuka Yang merupakan fungsi frekuensi sama H adalah gain jalur Umpan Balik Yang merupakan fungsi frekuensi juga Tingat-tingat ya Efek Umpan Balik Mari kita sekarang mahal efek dari Umpan Balik Pengaruh Umpan Balik pada B Gen keseluruhan Ya Dari persamaan dua Bapak di review kembali Dapat dikatakan bahwa Gain keseluruhan dari sistem pendali loop tertutup Mereka mengembalik Negatif adalah Perbandingan antara G Dan 1 plus G Ini adalah untuk yang negatif Karena 1 plus G nya makin besar Kalau ini ada tanda plus Jadi gain keseluruhan dapat meningkat atau menurun tergantung pada 1 plus G Kalau 1 plus GH ya Kalau GH nya itu kecil ya tambahannya kecil Ini Ya jika nilai 1 plus GH kurang dari 1 maka gain keseluruhan meningkat Nah dalam hal ini GH nilai negatif Karena gain dari jalur Umpan Balik negatif Jika nilai 1 plus GH lebih dari besar dari 1 maka gain keseluruhan menurun Dalam ini GH ya Gain loop terbuka dan Gain dari jalur Apa Feedback Nilai positif Karena gain dari jalur Umpan Balik Jadi positif Secara umum di G danan ada fungsi frekuensi Fungsi frekuensi Nanti kita akan Itu lebih Apa Diskusi lebih mendalam Pada pertemuan yang datang Jadi Umpan Balik akan meningkatkan penguatan keseluruhan sistem dalam satu rentang frekuensi Dan penurunan dalam rentang frekuensi lainnya Pengaruh Umpan Balik pada sensitifitas Sensitifitas gain keseluruhan dari sistem kendali loop tertutup Umpan Balik Negatif T ya Ini keseluruhannya Terhadap variasi dari gain loop terbuka Didefinikan sebagai Sensitifitas ini ya Sensitifitas Sebagai DT per T Dibagi DG per G Ini ada Persen perubahan Jadi ini Bagian kecil ya Jadi kecil-kecil Persen perubahan dari T DT per T Dimana T adalah perubahan incremental Di T Karena perubahan incremental di G Jadi perubahan incremental Coba dilihat kembali Ini sistem Model matematisnya Persenaman 3 dapat tulis sebagai berikut Kalau tadi DT per T T nya kita tahu di bawah Ini DG per G G nya kita letakkan di atas Seperti penyederhanaan Sehingga sensitifitasnya adalah DT per DG G per G Lakukan diferensiasi parsial terhadap G Pada kedua persamaan Pada kedua rus persamaan 2 Kita diferensiasikan Ini Kalau kita diferensiasi Maka yang didapatkan adalah seperti ini DT per DG Di ke arah G Diferensiasi ke arah G Persamaan 2 DT per DG Sama dengan Del ya Del G Del G Dibagi 1 plus GH Sehingga yang didapatkan adalah 1 per GH kali 1 Dikurangi G kali ya Per 1 plus GH Bangka 2 Kalau kita hitung Disederhanakan lagi Menjadi 1 per 1 plus GH Bangka 2 Jadi DT per DG nya itu adalah Ini Bisa kita masukkan nanti disini DT per DG nya Selanjutnya Dari persamaan 2 Akan didapatkan G per T Sama dengan 1 plus GH Berarti review kembali Sehingga semuanya bisa kita masukkan Di dalam rumus sensitivitas ini Sengaja saya kembali Letakkan lagi Rumus persamaan 4 Sehingga Semua bisa dimasukkan Dari hasil Diferensiasi tadi ya Pertama ya Nilai yang pertama tadi DT per DG Kita masukkan G per T nya Sekian Sehingga didapatkan Keseluruhannya adalah Bahwa sensitivitas Apa Sensivitas Kembalik adalah 1 plus 1 plus GH Bangka 2 Kali 1 plus GH Atau 1 per 1 plus GH Tadi Anda lihat disini ya Ini adalah sensitivitasnya Artinya Berapa sensitivitasnya Misalnya pada sebuah Thermocontroller Dia menaikkan temperatur Dan menurunkan Apa Menyalakan Pemanas Dan mematikan pemanas Sehingga range dari Temperatur yang diatur itu Tidak lebih Dari suatu Standar tertentu Misalnya ini beda Plus 1 Atau plus Atau minus 1 Misalnya untuk suatu Pengaturan Temperatur maksimum 100 derajat Itu Sensitivitasnya Jadi dapatkan Sensitivitas G Keseluruhan Sistem kendali loop Tertutup Sebagai kebalikan Dari 1 plus G Jadi Sensitivitas dapat Meningkat atau Menurun Tergantung pada Nilai 1 plus GH Jika nilai 1 plus GH Kurang dari 1 Maka sensitivitas Meningkat Tadi sudah kita Diskusikan Dalam hal ini Nilai GH Negatif Karena penguatan Jalur umpan balik Negatif Jika nilai 1 plus GH Lebih dari besar 1 Tadi sudah kita Diskusikan Maka Sensitivitasnya Menurun Dalam hal ini Nilai GH positif Karena penguatan Jalur umpan balik Positif Sensitivitasnya Menurun Artinya Kalau Pengaturan Temperatur Bisa Lebih dari 1 derajat Lebih dari 1 derajat Baru dia Bereaksi Mematikan Heater Kurang dari 2 derajat Baru dia Menyalakan Heater lagi Supaya Temperatur Bisa mencapai Temperatur Yang kita inginkan Secara umum K Untuk loop terbuka Dan H Untuk Frekuensi Jadi umpan balik Akan meningkatkan Sensitivitas Penguatan sistem Dalam satu rentang Frekuensi Dan menurunkan Rentang Frekuensi Lainnya Oleh karena itu Harus dipilih Nilai GH Semikian Sedemingan rupa Sehingga sistem Tidak Sensitif Atau kurang Sensitif Terhadap Variasi parameter Pengaruh Pan-belak Pada stabilitas Nah Stabilitas Karena Suatu sistem Dikatakan stabil Jika keluarannya Terkendali Jika tidak terkendali Maka dia tidak stabil Misalnya pada loop Terbuka Berapapun Heaternya Itu Temperatur Akan naik Sampai Suatu Titik maksimum Tidak diatur Karena yang namanya Heater Juga Bisa memanaskan Suatu Heater Atau pemanas Akan bisa memanaskan Suatu benda Sampai pada suatu Temperatur Tertentu Dalam persamaan dua Jika nilai penyebutnya Nol Yaitu GH Maka output Dari sistem Kendali Akan menjadi Tak terhingga Jadi sistem Kendali Menjadi Tidak stabil Oleh karena itu Harus dipilih Umpan balik Yang tepat Untuk membuat Sistem kendali Stabil Pengaruh Hukuman balik pada Noise Nah ini Anul lain lagi Noise Untuk mengetahui Pengaruh feedback Terhadap noise Mari kita bandingkan Hubungan fungsi Transfer Tanpa feedback Karena Jadi hanya Karena sinyal Noise saja Pertimbangan Sistem Kendali Lume Terbuka Dengan sinyal noise Seperti yang ditunjukkan Di bawah ini Nah ini Harus kita lihat Bukan menghapus Kita anggap Bahwa yang bawah ini Tidak ada Ini feedback Fungsi Transfer Loop Terbuka Karena sinyal noise Saja adalah Ini ya CS Per NS Tadi Istilahnya itu Noise Saja Maka sebabnya itu Ada loan Itu adalah CS Per NS CS Yaitu Keluarannya NS Itu adalah Tambahan Dari noise Sehingga Tadi ya Kalau kita mendapatkan Dari RS ini Jadi Dari loop terbuka Kita hanya mendapatkan G Jadi gain Dari loop terbuka Tetapi Karena ada noise Ini terpengaruh Seperti Pengaruhnya ada Seperti Kalau dia Mendapatkan feedback Noise ini adalah Nanti akan Didefinisikan khusus Gangguan Jadi Ada frekuensi Frekuensi Mungkin frekuensi liar Akan mengganggu Sinyal-sinyal Dari RS ini Sehingga GA ini Berubah menjadi GB Keluarannya Menjadi Berubah lagi Karena ada pengaruh Dari Noise ini Dan noise ini Ada Sinyal Bermacam-macam Sinyal Sehingga Kalau nanti Di hubungan dengan Umpan balik Maka kerja Umpan balik Menjadi sangat keras Kadang-kadang dia naik Kadang-kadang turun Karena noise ini Sangat mengganggu Fungsi Translual loop tertutup Karena sinyal noise Saja-saja adalah Just noise Noise alone TS per NS Sambil dengan GB Per 1 Plus GA GB H Tadi kita lihat Disini Kalau misalnya Kita Melibatkan Apa Umpan balik Maka yang Terjadi adalah Seperti ini Keluarannya itu Ya Dibanding Noise-nya Ya Adalah Hasilnya seperti ini Ini diperoleh Dengan buat input Line RS Sama dengan 0 Bandingkan Persamaan 7 Dan persamaan 8 Coba di Di Apa Di review kembali Persamaan 7 Dan persamaan 8 Dalam sistem Gendali loop tertutup Penguatan karena Sinyal noise Dikurangi dengan Faktor 1 Plus H GA GB Ya Asalkan Suku 1 Plus H GA B Lebih besar Dari 1 Ini ada Sistem lagi Sistem lagi Caranya Faktor ini Dikurangi Ada kompensasi Ada suatu Cara Karena noise ini Bisa Menyebabkan Penguatan Penguatan yang liar Sehingga keluarannya Menjadi Terganggu Berbeda Ada Perbedaan Hasil keluaran Jadi Saya kira Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!